Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae Langsung aja, di video kali ini aku mau bikin video compare Atau perbandingan, ya duel gitu, secara simple aja Disini antara Infinix Note 30 dengan Xiaomi Redmi Note 12 Kira-kira mana yang lebih worth it buat dibeli dan kira-kira bedanya sejauh apa sih Kalau ngomongin harganya dulu, HP ini bisa dibilang cukup mirip-mirip ya guys Waktu video ini dibikin, kita bisa sama-sama ngeliat di official store di Shopee guys Dari Infinix sama dari Xiaomi Ya, Infinix Note 30 harganya di Rp 2.099.000 Dapat RAM 8x256GB karena varianya cuma 1 doang guys Sedangkan Xiaomi Redmi Note 12 ini harganya juga sama Paling rendahnya ini Rp 2.099.000 Yang ini, tapi bisa dapet RAM-nya cuma 4x128 Kalau yang 256GB ada varian terbarunya guys Tapi harganya 2,7 gitu guys Jadi untuk compare kali ini, aku bandingin dengan harga yang sama ya guys ya Rp 2.099.000 Disini memang lebih diuntungkan di Infinix ya guys ya Karena dapet RAM internalnya 2x4 dibanding Redmi Note 12 yang 4x128 Tapi kita bakal bandingkan lagi selain harga sama penyimpanan RAM gitu guys Kita langsung mulai guys Oke guys, yang pertama aku bandingkan dari segi desain dan bodinya Ya, pada bagian desain dan bodinya disini memiliki perbedaan yang cukup mencolok Terutama pada bagian framenya yang sebenarnya udah frame kotak ya guys ya Alalah tren HP jaman sekarang Tapi Infinix punya finishing kayak stainless steel gitu guys Jadi ini lebih ngasih feel yang lebih mewah, mengkilat-mengkilat gitu guys Sedangkan si Redmi Note 12 polosan doang Terus pada bagian backdoor-nya disini untuk modul kameranya Ya sama-sama lah ya Ada bulatan 4 gitu Jadi rame gitu lah intinya Dan untuk backdoor-nya disini ada perbedaan Ya disini untuk varian warna yang lagi aku pegang Infinix ini punya finishing kulit ya guys ya backdoor-nya Kalau di warna yang lain itu materialnya dari kaca ya guys ya Sedangkan Redmi Note 12 ini finishingnya biasa aja Ini dari plastik materialnya guys jadi belum kaca gitu Kalau dipegang jujur aku lebih seneng di Infinix guys Lebih keset gitu Dan punya finishing yang kulit lebih berasa mewah Sama lebih mahal aja guys untuk feel yang aku rasakan disini Kalau Xiaomi ini lebih unggul pada bagian ukuran bodinya guys Ya kalian bisa melihat untuk bodinya lebih gede di Infinix guys Dan beratnya juga lebih berat di 219 gram Sedangkan ini cuma 183 gram Jauh banget disini memang enteng disini berat Terus untuk tebelnya juga cukup jauh guys Infinix tebelnya 8,6 mm Sedangkan Redmi cuma 8 mm atau 7,9 gitu guys Jadi untuk dilihat langsung aja cukup beda guys Lebih tipis gitu Jadi untuk dipegang kenyamanan di tangan jujur lebih enak di Redmi guys Karena lebih compact, lebih kecil, lebih tipis, lebih ringan Sedangkan disini berat gitu Oke guys selanjutnya yang kedua dari segi layar Kedua hape ini memiliki layar yang bisa dibilang cukup berbeda ya Ya Infinix layarnya masih dari IPS LCD Sedangkan si Redmi ini udah pake dari AMOLED Dan kalau ngomongin spek layarnya bisa dibilang mirip-mirip Resolusi 1080p terus kerapatan 390an ppi Sama-sama juga udah punya refresh rate 120Hz Kalau ngomongin ukuran sedikit lebih gede di Infinix ya guys ya Model layarnya sama-sama pansol Cuman bezelnya lebih tipis di Xiaomi guys Ya dari segi kualitas layarnya memang layar AMOLED itu jauh lebih enak ya guys ya Dari segi warna putihnya aja udah kelihatan tuh Lebih padet, lebih pekat putihnya di Redmi Kalau di Infinix ini cenderung agak ketipis putihnya gitu guys Kalau dari view angle juga jauh banget Masih terang nih layar AMOLED Tuh Tuh, aduh jauh banget ya Terus untuk dipake di luar ruangan Juga aku ngerasain brightnessnya jauh lebih terang di Xiaomi guys Jadi dipake di bawah terik matahari Kayak gitu masih aman Kalau Infinix ini agak kayak kurang terang lah Terus dari segi karakter warnanya juga lebih bagus di layar AMOLED tentunya Yang lebih pekat, lebih hidup dan lebih gonjreng warnanya gitu guys Terus karena layar AMOLED mode gelapnya juga lebih enak guys Hitamnya tuh lebih pekat gitu guys Jadi dipake di malam hari waktu mode gelap gitu Aduh, lebih enak di Xiaomi guys Selanjutnya untuk refresh rate sama-sama 120Hz Cuman sayang banget di Xiaomi gak ada mode adaptif Jadi kita harus pilih yang 60 atau 120 Sedangkan di Infinix ada Ini bakal ngaruh banget buat keseharian ya guys ya Kalau di Infinix layar diem tuh 60fps Jadi gak nguras baterai Kalau di Redmi layar diem tetap 120 Jadi baterainya bakal lebih kekuras guys Terus ada catatan juga untuk ngejalanin aplikasi Youtube Si Xiaomi ini gak bisa mode 120fps guys Atau 120Hz-nya itu gak bisa aktif Jadi scrollingnya di Youtube patah-patah gitu guys Karena jadi 60fps doang Sedangkan di Infinix ini jalan guys 120fps-nya kalau buat scrolling Jadi mulus tuh Kalau diem juga jadi 60 Oke guys, selanjutnya yang ketiga pada bagian speakernya Ya, speaker Redmi Note 12 ini masih mono speaker Cuman satu aja Sedangkan di Infinix Note 30 Lalu speakernya sudah ada dua Di bagian bawah sama di bagian atas Dan ini juga udah kolaborasi sama JBL Jadi untuk kualitasnya Kalau aku dengerin secara langsung Memang jauh lebih enak di Infinix Karena speakernya ada dua Jadi datangnya dari dua arah Jadi lebih lantang, lebih keras gitu guys Apalagi kalau mainin volumenya Kayak dimainin di 80% Itu kayak masih keras aja kalau di Infinix Kalau di Xiaomi tuh Kalau di 80% Ya jelas kalah dari segi speakernya guys Kayak lebih kecil aja gitu Itu powernya Untuk sample speakernya Kalian bisa dengerin aja berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys yang keempat pada bagian kameranya Ya untuk resolusi disini lebih tinggi Di Infinix 64MP Sedangkan Xiaomi 50MP Tapi dari segi lensanya Lebih komplit di Xiaomi guys Karena punya lensa ultrawide di 8MP Jadi buat keseharian Kalau lensa ultrawide itu Kepake banget waktu foto-foto di tempat sempit Ataupun pengen dapetin angle lebar Kayak buat panorama, pemandangan gitu guys Ataupun buat nge-video juga lensa lebarnya bisa Kalau untuk kamera depannya juga memiliki perbedaan resolusi guys Di Infinix 16MP Sedangkan di Xiaomi 13MP Oke untuk hasil foto-fotonya di pencahayaan yang cukup Disini aku lebih ngerasain lebih bagus di Infinix ya guys ya Pertama dari segi resolusi yang lebih tinggi Jadi bisa dapetin gambar yang lebih detail Kalau di Xiaomi gitu Lebih tajam guys Terus untuk kualitas warnanya Juga aku ngerasain lebih bagus di Infinix ya guys ya Lebih berasa saturasinya itu lebih naik aja Lebih kontras Lebih hidup aja guys warnanya Kalau di Xiaomi malah rada pucat Sama cukup kusem gitu guys warnanya Terus kalau ngomongin dynamic range-nya Ini juga lebih oke di Infinix Lebih luas gitu guys Apalagi buat foto-foto backlight gitu Lebih terang aja Lebih keliatan guys untuk objek-objeknya Terus untuk foto potretnya juga lagi-lagi lebih enak Di Infinix Kalian bisa melihat mode potretnya lebih rapi Sama gambarnya Warnanya gitu lebih bagus Terus untuk foto di pencahayaan yang kurang Atau malam hari gitu Kedua hape ini sama-sama punya fitur mode malam Mode malam di Infinix lagi-lagi lebih enak gitu guys Buat jepret-jepretan Karena punya gambar yang lebih terang Meskipun di Infinix kontrasnya terlalu berlebihan ya guys Tapi kalau jepret-jepret simple kayak gini Ini memang jauh lebih memilih di Infinix Karena warnanya juga lebih oke gitu Terus untuk gambarnya juga lebih tajem aja Berasanya gitu guys Lebih fokus, lebih detail Noise-nya sedikit lebih minim Selanjutnya hasil kamera selfie-nya disini Untuk pencahayaan yang cukup Memang kadang-kadang lebih bagus juga di Xiaomi guys Karena Infinix ini kadang kontrasnya berlebihan banget Tapi kalau aku perhatikan foto-foto di semua pencahayaan gitu Atau rada kurang atau sampai ke malam hari Memang lebih bagus di Infinix guys Bisa ngasilin gambar yang lebih oke aja Lebih tajem gitu Kalau di Redmi kadang rada pucat sama Cukup puri guys untuk detailnya Apalagi di pencahayaan yang agak kurang Untuk foto di malam hari lebih jelas lagi guys Karena di Xiaomi ini punya LED flash di kamera depan Sedangkan di Redmi belum punya Bisa ngasilin gambar yang lebih detail Warnanya lebih hidup juga guys Selanjutnya untuk perekaman videonya guys Infinix ini bisa dapetin resolusi yang lebih tinggi di 2K Ataupun bisa dapet fps yang lebih tinggi Yaitu bisa rekam di 60 fps depan belakang Disini aku rekam dengan resolusi yang sama 1080p 30 fps Cuman kalau aku bandingkan secara langsung Disini memang lebih stabil di Infinix Note 30 guys Terutama waktu geser-geser itu Kalau di Redmi Note 12 agak patah-patah gitu guys Terus gambarnya juga berasa lebih tajem Fokusnya lebih detail Sama dynamic range sedikit lebih oke gitu guys Itu juga terjadi waktu ngerekam malam hari guys Gambar di Infinix lebih enak dilihat Karena lebih terang sama lebih tajem Noise-nya sedikit lebih minim guys Terus untuk perekaman video kamera depannya Infinix punya stabilisasi Sedangkan Redmi belum punya Jadi untuk rekam-rekam simple kayak gini Lebih enak di Infinix, lebih stabil Kalau di Redmi ini guncang-guncangnya marah Parah banget gitu guys Oke guys selanjutnya yang kelima Pada bagian performanya Disini kalau ngomongin chipset Memang kalau aku lihat lebih oke lah ya Di Infinix karena pakai Helio G99 Sedangkan Redmi Note 12 pakai Snapdragon 685 Untuk tipe penyimpanannya Sudah sama-sama pakai UFS Gas Tapi sayangnya karena harga yang sama Bisa ngasilin RAM internal yang lebih tinggi Di Infinix 8x256GB Sedangkan di Redmi cuma 4x128 Dari skor Antutu aja udah kelihatan bedanya guys Disini aku pakai Antutu versi 10 guys Infinix Note 30 dapat di 414 ribuan Sedangkan di Redmi 356 ribuan Ini cukup kerasa banget guys Ternyata buat keseharian guys Disini aku mau ngetes sedikit untuk multitasking Buat keseharian Memang aku lebih ngerasain lebih garcep Kenceng aja di Infinix Tapi aku mau kasih tau Cara simpel kayak gini guys Buka WhatsApp Tuh bedanya cukup kerasa WhatsApp doang Buka Youtube Oke terus buka Instagram Waduh Terus buka Shopee Tuh cukup kerasa guys Terus buka Facebook Tuh guys Terus buka TikTok Tuh guys Tuh guys cukup kerasa ini Malah belum-belum selesai-selesai si Redmi guys Terus untuk buka aplikasi yang sudah dijalanin tadi Memang lebih garcep di Infinix ya guys ya Tentunya karena punya RAM yang lebih tinggi Disini malah kadang refresh atau login ulang gitu guys Jadi memang buat keseharian Ya lebih sat-sat aja di Infinix itu guys Terus kalau buat main game gimana buang Oke disini aku mau cerita Ya Mobile Legends dulu settingan grafis bisa sama-sama sampai ultra guys Cuman kalau di Redmi ini frame rate-nya nggak bisa super Sedangkan Infinix bisa guys Untuk ngejalanin gamenya juga yang aku rasakan jauh lebih enak Di Infinix yang jarang frame drop gitu Atau nge-lag patah-patah gitu guys Apalagi perang Waktu war itu kalau di Xiaomi itu suka patah-patah gitu guys Jujur aja malah aku pakai Xiaomi ini Kalau buat main ML Grafisnya harus diturunin banget ke grafis medium gitu guys Karena kalau di grafis high gitu atau ultra Waduh parah sih banyak frame drop gitu Terus buat main PUBG Settingan grafis sama frame rate-nya juga lebih tinggi Di Infinix yang bisa maksimal balance ultra Atau nggak kalian bisa maksimal di HD high Kalau di Redmi Note 12 cuman balance medium aja guys Ultra-nya belum kebuka Kalau mau frame rate high itu harus turunin grafisnya di grafis smooth Atau smooth high gitu guys Jadi buat ngejalanin PUBG lagi-lagi aku lebih ngerasain lebih nyaman aja Lebih kenceng performanya buat main game lebih nyaman Di Infinix Tapi kedua hape ini udah sama-sama punya Gyroscope yang hardware ya guys ya Jadi kalau buat main pakai gyroscope itu nggak delay-delay Selanjutnya buat main Genshin Impact Genshin Impact aku cobainnya sama-sama di settingan rendah aja guys Kedua hape ini udah menampilkan performa game yang cukup berbeda Kalau di Infinix bisa dibilang cukup lancar lah Frame drop itu ya cukup jarang Kalau di Xiaomi Redmi Note 12 ini cukup sering guys Frame drop sama suhunya juga gampang naik Kalau buat main Genshin Impact Oke guys selanjutnya yang ke-6 pada bagian fitur-fiturnya Sekaligus sedikit ngomongin UI User Interface Ya bloatware aplikasi bawaan dari Xiaomi ini memang cukup banyak ya guys ya Dan masih menampilin iklan waktu ganti tema Buka file manager atau nggak buka aplikasi keamanan gitu Terus Mi Video Aku ngerasain masih munculin iklan Sedangkan ganti tema di Infinix ini nggak muncul iklan guys Aku jarang atau belum pernah bahkan Rasain muncul iklan di hape Infinix Waktu buka aplikasi kayak file manager atau tema gitu Dan bloatwarenya juga sedikit lebih minim Untuk fiturnya nih Sama-sama punya fingerprint di bagian samping Terus hape ini juga udah sama-sama punya fitur IP rating ya Pada bagian bodinya Itu IP53 yang tahan cipratan air Sama tahan debu gitu Untuk fitur selanjutnya Hape ini sama-sama punya NFC guys Jadi udah sama-sama keren ya guys ya Tapi untuk fitur selanjutnya Kayak IR Blaster Yang di Redmi Note 12 ada bisa jadi remote Di Infinix belum ada Tapi Infinix juga keren Karena sudah punya fitur bypass charging guys Sedangkan di Redmi Note 12 Belum punya fitur bypass charging Oke guys selanjutnya yang ketujuh Pada bagian baterai sama chargingnya Oke hape ini sama-sama punya baterai Berkapasitas 5000 mAh Cuman sayangnya di Redmi Note 12 Kemarin aku udah bahas Belum ada keterangan screen on time Yang didapetin disini guys Jadi keterangan cuma per aplikasi doang Screen on time layarnya gak ada Sedangkan di Infinix ada Jadi aku harus compare Hitung-hitung aja guys Ya aku jalanin kedua hape ini Sama-sama pake jaringan data Dengan brightness sama-sama 50% Untuk ngejalanin aktivitas yang masing-masing Satu jam Buat main YouTube Infinix Note 30 habis 9% Sedangkan Note 12 cuman 8% Scrolling-scrolling TikTok Main Instagram Sama browsing-browsing internet Itu juga sama-sama Bedanya di 1% Lebih hemat di Redmi Note 12 Terus buat main Mobile Legends Infinix Note 30 habis 17% Sedangkan Redmi Note 12 16% Terus main PUBG Infinix kurang 15% Sedangkan di Xiaomi kurang 12% Buat main Genshin Impact Satu jamnya di Infinix Habis 20% Sedangkan di Redmi 18% Jadi kalau aku hitung Sama-sama ngejalanin 7 aktivitas Yang masing-masing selama 1 jam Kalau di Infinix ini Habis 88% Sedangkan di Xiaomi Di 78% Jadi bedanya Di sepuluhan persen guys Cukup lumayan ya guys ya Untuk pemakaian 7 jam Bedanya 10% Jadi kira-kira kayak gitu Selanjutnya dari segi chargingnya Tadi baterai lebih awet di Note 12 Tapi dari segi charging Lebih ngeput di Infinix Note 30 guys Yang chargingnya sudah di 45W Sedangkan Note 12 cuma 33W Untuk pemakaian ku Sama-sama ngecas dari baterai 10% Ke 100% Di Infinix Note 30 Waktunya cuma 45 menit Sedangkan di Redmi Note 12 Dapat waktu di 1 jam pas 60 menit Jadi bedanya di 15 menit guys Jadi dari segi baterai awet Redmi Note 12 Tapi dari segi charging cepat Infinix Note 30 Oke guys Mungkin segitu doang Untuk perbandingan Infinix Note 30 Dengan Xiaomi Redmi Note 12 Jadi kira-kira Lebih worth it Yang mana sih Buat dibeli Ya kalau menurut aku Dari ngelihat kelebihan Atau Buat kau mendang-mending Dengan harga yang sama Memang lebih diunggulin Kelebihannya lebih menang banyak Gitu di Infinix ya guys ya Kayak dari segi Dengan harga yang sama Tapi dapet RAM internal 2x lipat lebih gede Performa yang lebih kenceng Kamera yang lebih bagus Speaker yang sudah stereo Pada bagian chargingnya Juga lebih kenceng Fitur unggulan di Infinix Note 30 ini Pada bagian bypass charging Sama adaptive refresh rate-nya main Tapi Redmi Note 12 Juga tidak kalah menarik guys Hape ini lebih unggul Dari Infinix Pada bagian desain dan body Lebih tipis Dipegang tuh enak Ramping Gak berat gitu Terus pada bagian layarnya Udah AMOLED Yang kualitasnya Jauh lebih bagus Buat keseharian brightness View angle Kualitas warnanya Lebih kuat Terus Note 12 juga sudah punya Lensa ultra wide Terus Redmi Note 12 juga Baterainya lebih awet Fitur unggulan di Redmi Note 12 ini Punya sensor IR blaster Yang bisa jadiin hape ini Buat remote Kalau disini gak bisa Kalau menang banyak Memang lebih di Infinix Tapi untuk orang yang Putuh bagian spesifik Pengen hape yang dipegang Enak tipis Gak berat Sama layar yang jauh lebih bagus Mungkin ini cocok Kalau menurut kalian Gimana nih Lebih pilih yang mana Kalian bisa nambahin Di kolom komentar guys Videonya mungkin sekian aja dulu Kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya Dan bye bye guys Selamat menikmati Selamat menikmati